Al-Quran Al-Karim Hadirin Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Ada seorang pencuri Malam hari dia mencuri Barang orang lain Subuh-subuh dia memasukkan Mengisi bak air di masjid Pikiran dia mudah-mudahan Ada yang berwudu Dan airnya sudah disiapkan oleh dirinya Maka menurut para ahli Si pencuri itu lebih baik Dibandingkan Daripada dia mencuri Lalu pagi harinya Tidak memiliki amal baik Jadi peti nga bangsat Isuk-isuk Nusian bak Kerun warudu Dan muamungkin Maneh nageh Bilo wudu Daima pokonama Memfasilitasi bagi orang yang ingin berwudu Maka orang ini lebih baik Daripada dia malam hari mencuri Tapi tidak berpikir bagaimana melakukan kebaikan Maka pikiran itu jelek Kenapa? Kerumah gerabunya San soleh Tamah ga Maneh na Tejadi jumlah orang yang mengisi kuota kebaikan Atau pada iraha Dugikan ke iraha Orang narek bagerna Maka lamun dina jaropang ngajian Teh jelma-jelma Sorele hungkul Bu jelma balager hungkul Dikawatirkan nanti ada ketakaburan Nanti dikhawatirkan ada ketakaburan Kenapa? Kalau yang ngaji itu semuanya adalah orang baik Makanya dilupa ngajian Ayanu bager Ayanu muntil Ken weh Kenapa? Orang yang belum baik Begitu dia mengisi Atau begitu dia ngaji Itu untuk mengisi kuota orang-orang yang baik Begitu aja Jadi cara berpikirnya harus kesana Begitu Ibu orang diajar Nga wasu Ah senabdi mati acan Tiasa alip-alip acan Heker macan bisa Mungu diajar Atau Atau irek-irek iraha Atau Minimal ibu bapak ketika diajak Untuk belajar baca Quran Lalu kita belum apal-apal alip-alip acan Minimal orang Namahan kuota Jalmanu Bener Sakit Tukudu jadi Jalbisahela Minimal menambah kuota Dari orang-orang yang benar Itulah cara berpikir Di dalam al-Quran Wa makanallahu liyuh ad-dibahum Ya Allah itu tidak akan Mengampunan Menyiksa seseorang Wa hum Yag-sagpirun Kalau mereka ada Kebaikan-kebaikannya Walaupun dia punya dosa Kerumaboga dosa Gerat Terboga amasoleh Kan riwe Ya teh Tak itu bunyinya apanya Ya Muka dimahwati Ustadz Dihlasa kitunya Si bukuling Kan beda Lain Hartina Didian Nungari Jelamat Para ruguh Kabehanana Ya Karena kan Kita tidak bisa Menyimpulkan Apa-apa kan Saya juga tidak Memponiskan Dan Dan Marginapan Anu sumping Kadega Bu Ayah Emang tadi Nggak Niat Tapi Kusaha Beningali Lobasenal Jalan Asup Ya Ya Ayah Nurek Jalan-jalan Kusaha Nyeri Tur Asup Masih Bari Istirahat Berenang Adikin Pengajian Ya Gak Apa-apa Gak Apa-apa Minimal Bapak Ibu Masuk Kedalam Kepengajian Menambah Kuota Orang Yang Baik Begitu Aja Nah Ini Untuk Gambaran Bagi Kita Semuanya Kemudian Yang Kedua Ibu Yang Kedua Kita Akan Membahas Karakteristik Istro Iliat Ya Karakternya Tabeatnya Kemudian Etitudenya Akhlaknya Seperti Apa Terkadah Ngobrol Tinggal Lajo Usumna Tinggal Lajo Bagaimana Kita Bersikap Kenapa Mereka Sampai Seperti Itu Kalau Bapak Ibu Dengar Istro Iliat Itu Yang Tergambar Adalah Kalau Hadis Itu Hadis Bohong Begitu Aja Jadi Kalau Ada Hadis Isro Iliat Itu Biasanya Hadis Hadis Bohong Malah Dikategorikan Sebagai Hadis Sungkaddam Kenapa Karena Dibawa Oleh Pemikiran Kebohongan Kebohongan Biasanya Begitu Ya Saya Ambil Contoh Satu Hadis Isro Iliat Yang Menyebar Di Masyarakat Dan Ini Biasanya Dijadikan Dalil Ada Seorang Ibu Ibu Atau Seorang Perempuan Dia Punya Suami Lalu Dia Punya Ibu Yang Sakit Lalu Kemudian Dia Tidak Menjenguk Ibunya Karena Disuruh Oleh Suaminya Jangan Pergi Ke Ibumu Tanpa Ijin Suami Lalu Kemudian Si Istrinya Ini Dia Nurut Kanya Ibunya Kamu Dapat Pahala Dari Kenapa Karena Kamu Itu Daat Kepada Suamimu Akhirnya Ibunya Meninggal Dunia Sampai Dia Minta Ijin Kepada Suaminya Untuk Menengok Ibunya Yang Sudah Meninggal Dunia Dan Dia Tetap Tidak Dapat Ijin Dan Kata Suaminya Saat Anda Tidak Pergi Kepada Ibu Yang Meninggal Dan Kota Kepadaku Katanya Maka Sebetulnya Itu Sudah Menjadi Surga Begitu Nah Hadis Israiliyat Bohong Bohong Kepatunya Hadis Hadis Nunga Bohong Sok Bertentangan Jeng Sare Acak Jeng Bertentangan Jeng Diterangkan Ku Nabi Kan Nabi Ngajarkan Birul Walidah Ini Kuduh Hade Kak Minimal Atubu Maut Kaurang Dia Sampur Disampur Ini Tidak Kenapa Karena Katanya Dia Tidak Ada Ijin Dari Suami Dan Ketika Dia Taat Pada Suaminya Itu Lebih Penting Dibandingkan Dengan Dia Menengok Ibunya Nah Tidak Ada Itu Jadi Malaya Pak Justru Jurungkan Pemajikan Dimana Indung Negeri Jurungkan Kusala Kita Bapak Itu Senam Kertedamang Kengeng Senam Mamah Ngalanya Jum Layat Mengpeng Ayaken Mahan Bisa Urus Kan Bapak Urus Orangan Kan Kegaya Dunya Ahum Kitu Merempanya Lain Contoh Lain Bapak Bapak Jauh Bunga Jauh 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 Bapak Bojok Lain Ayaken Ibu Gak Sama Kasih Rauke Masa Nanti Gali Apa Kalo Tindah Yang Ayah Batur Bapak Kaditu Ngalongo Kaditu Jauh Gatu Bapak Santin Ayaken Gak Meng Ngesti Ayah Karasagra Jauh Jauh Ibu Ulah Ulah Nepikan Kadi Halangan Padahal Jeng Kolot Mapak Kaka Lagi Erek Gitu Iemah Ulam 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 Kenapa Ini Pak Makanya Hadis Itu Dik Itu Dik Dik Tidak Tidak Hati Hadis Halangannya Bakti Kolot Nepikan Kitu Kitu Nepikan K Disebut Bakal Lebot K Surga Kusab Badan Taat Kepada Suami Cing Kata Rasulullah Kan Begini Kalau Seandainya Ada Makhluk Ya Atau Ada Sesuatu Yang Aku Perintah Sujud Kepada Makhluk Maka Aku Perintah Sujud Kepada Suaminya Artinya Apa Ada Hak Dan Kewajiban Yang Harus Rata Nah Itu Isra Iliad Namanya Nukid Tidak Banyak Sekali Itu Nah Salah Satunya Apa Ini Salah Satunya Di Antaranya Manusia Manusia Yang Berbasis Isra Iliad Itu Dilebihkan Oleh Allah Kenapa Allah Lebihkan Sebetulnya Kepada Bani Israel Itu Sampai Kata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Te Ayah Kaja Allah Iwati Ka Udang Bani Israel Bu Ngan Etawai Boga Karakter Anu Nepik Nuka Nuta Dina Boga Kan Imat Dilegit Kualoh Nepik Kaman Nihangan Kan Imat Sorangan Baringis Di Belek Kualoh Gitu Tak Itu Kita Akan Bagi Dua Aspek Dari Dua Terminologi Yang Pertama Adalah Kenapa Negara Palestina Ini Selalu Menarik Untuk Dikaji Karena Sudah Disebutkan Dalam Al-Quran Tiga Kali Itu Sebagai Negara Yang Barokah Negara Yang Berkah Begitu Nah Yang Disebut Barokah Disini Rasul Menyebutkan Ada Negara Negara Yang Pertama Adalah Syam Dan Syam Itu Satu Meriputi Syria Libanon Kemudian Syria Libanon Kemudian Palestina Itu Masuk Syam Itu Malahan Rasulullah Ketika Lewat Beliau Ketika Beliau Berdoa Beliau Begini Dalam Hadis Buhari Itu Dalam Bukhari Begitu Didoakan Karena Sesuatu Yang Disampaikan Oleh Nabi Itu Bakal Beda Pak Boroboro Ditebutkan Nabi Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Begitu Setiap Negara Yang Disebut Nabi Itu Akan Menjadi Rujukan Dan Negara Itu Akan Luar Biasa Rasulullah Masalah Makanya Ada Hadis Doib Hadis Napa Namun Sabab Namun Soheh Baboro Sakitu Matanya Hadis Nabi Carilah Ilmu Ke Negeri Cina Negara Disebut Nabi Bakal Baboro Sakitu Cacakan Doib Baboro Soheh Makanya Kata Rasulullah Allahumma Barik Lana Ya Allah Berkahi Kami Masjid Haram Masjid Nabawi Syam Syam Yaitu Apa Yang disana Ada Palestina Kemudian Waliyaman Disebutkan oleh Rasul Langsung Begitu Dalam Hadis Buhari Makanya Ini yang Menjadi Menarik Begitu Dalam Untuk Ayat Mawala Sobat Rasul Nyebut Kiracanong Ya Ya Bu Suka Jadi Kebohan Binatang Karena Emang Tidak Buat Apa Bukan Tidak Apa Bukan Tidak Penting Karena Ada Yang Lebih Pentingkan Karena Sudah Alokasi Itu Yang Kedua Dan Rasul Menyuruh Kita Untuk Berkunjung Dan Untuk Kita Berhilih Lah Itu Ketiga Masjid Itu Anda Jangan Bepergian Kecuali Ketiga Masjid Yang Pertama Masjid Haram Yang Kedua Masjid Nabawi Yang Ketiga Masjid Aqsa Dimana Di Palestina Masjid Haram Sudah Aman Jadi Rame Sakit Kalau Ini Dipimilik Itu Akan Luar Biasa Tinggal Arab Saudi Tinggal Masjid Masjid Nabawi Lihat Berkat Itu Tinggal Jelma Alet Alet Kalau Kita Berbicara Tentang Tempat Wisata Di Negara Negara Di Luar Yang Disebutkan Oleh Nabi Itu Tidak Akan Lebih Dari Itu Pengunjung Paling Banyak Apabila Dia Tempat Itu Disebutkan Oleh Nabi Begitu Aja Kudu Dipromosikan Kumaraketing Kudu Tempat Wisata Akhirnya Nepikan Keabulan Marketing Yang Dikunjungi Kudu Nabi Majibre Sekali Nyari Osna Langsung Tinggali Pagelak Sampai Kita Kehabisan Pisah Untuk Datang Kesana Kenapa Karena Rasul Yang Ngomongnya Rasul Yang Ngomongnya Segan Rasul Nyebut Berenten Kebon Binatang Segan Alut Alut Kebon Binatang Karena Begitu Orang Kan Ingin Mencari Karena Ada Hikmah Hikmah Ada Keberkahan Disana Bukan Saga Bukan Saja Kita Piknik Bukan Bukan Saja Kita Mengunjungi Tempat Itu Bukan Tapi Ada Yang Lebih Sholat Disana Lebih Baik Daripada Sholat Dimana Tuh Etak Dan Sampai Kata Rasulullah Tanah Yang Kau Injak Di Tempat Yang Aku Sebutkan Tanah Itu Dalam Doaku Maka Itu Akan Mengkiparati Dosa Kita Begitu Ya Minu Umrah Haji Balik Nakan Dosa Dihampur Aku Allah Gimana Gara Umrah Gara Dibikun Kabatur Dijual Nah Hadi Isha Pahadi Abita Sina Ustadz Sok Ngadu Hayam Diaduk Coba Gera Ngan Urus Hayam Diaduk Pan Sahur Ustadz Ayan Ngan Sina Namun Tidih Sok Ngadu Hayam Dibikun Bakal Diaduk Kualoh Silah Namun Tidih Sok Ngadu Dibikun Bakal Diaduk Kualoh Dimana Dali Nagin Bukit Duma Justru Dibikun Dihampura Dosa Ibu Salarian Kira Nah Ibu Nhat Dijual Cetiyos Umrah Kita Sini Pas Ego Abita Dijual Sina Keng Hadi 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 Hidikun Abita Sina Sok Ajar Ajar Dengan Kene Sina Dibari Senam Bisi Dibitu Abita Ajar Ajar Dengan Wais Dibitu Menta Hampura Dibitum Dihampura Nah Ini Kan Udah Kejawab Banyak Bu Toskala Toskala Ini Namanya Nah Bapak Rambut Kalau Ini Udah Aman Beres Bakal Alet Tanjil Makal Itu Nanti Orang Umrah Itu Bakal Plus Akso Bakal Setiap Itu Bakal Begitu Sekarang Saja Udah Akso Udah Aram Padahal Ini Rada Gedegan Tapi Nanti Ketika Dia Sudah Aman Bakal Kawas Aram Itu Promosi Yang Terbaik Itu Nabi Nabi Itu Hebat Nabi Kaya Tukang Uyah Ngerah Payu Uyah Kola Rasulullah Kola Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Yang Beli Garam Ini Maka Dia Dijamin Surga Jomah Ruli Jadi Nabi 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 Diterima Tapi Ajaran Nabi Diterima Nah Ini Yang Kedua Itu Katanya Rasulullah Anda Kalau Berkunjung Jangan Lepas Ketiga Masjid Ini Dan Buka Diham Pak Orang Sonoway Sonoway Angkat Yang Kali Today Cobi Ibu Aina Bapak Urang Ngayakin Wisata Masjid Nah Asa Kalian Tidak Dari Ketila Wain Namanya Dari Ketila Wain Masjid Masjid Tidak Latihan Tidak Masjid Tapi Ternyata Tidak Yang Bosan Tidak Yang Bosan Kembali Lagi Kembali Lagi Malah Ada Temen Saya Tidak Bosen Tidak Bosen 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 Lain Nah Dari Pada Didi Ulang Ulang Mening Didi Tapi Kan Nikmat Ada Kenikmatan Yang Beda Yang Ketiga Adalah Apa Kata Rasulullah Karena Disana Diturunkan Hampir Seluruh Nabi Kulul Anbiya Min Bani Isra'il Illa Asyratan Kata Rasulullah Seluruh Nabi Itu Hampir Di Bani Isra'il Tapi Ada Sepuluh Nabi Yang Bukan Bani Isra'il Nah Ini Yang Menjadi Menarik Kenapa Karena Itu Persoal Jadi Kualau Sampai Rasul Mengadakan Hampir Nabi Satu Nusanes Mabuk Pak Ngan Sepuluh Nabi Nusanes Tiban Isra'il Dan Ini Yang Justru Akan Menjadi Catatan Dan Yang Keempat Rasul Sendiri Ketika Beliau Melewat Betul Makdis Beliau Mengelolong Wekil Ada Masyhar Jipas Salufi Kata Rasulullah Ini Nanti Akan Menjadi Ataupun Padang Masyhar Kalau Anda Nanti Hari Kiamat Dikumpulkan Manusia Tanpa Dia Berbusana Maka Dimana Ya Rasulullah Dikumpulkan Kata Rasulullah Jadi Nanti Pada Hari Kiamat Maka Padang Masyhar Itu Tempat Ada Di Sana Inilah Yang Menarik Kapir Jelma Musrik Jelma Ateis Dikumpulkan Didihnya Makanya Bapak Ibu Aneh Aina Bakal Direbutkan Sabab Eta Nah Sat Eren 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 Ete Atunya Kamar Inggris Beres Beres Peletuk Dih Kamar Inggris Beres Beres Peletuk Dih Nah Atus Sena Ete Kan Kuroso Terus Disebatkan Ete Tempat Berkah Nuka Nuka Dua Ayah Masjid Dan Kuka Allah Bakal Sialahkan Anda Kesana Yang Ketiga Hampir Semua Nabi Lahirnya Disini Dan Yang Keempat Karena Ini Akan Menjadi Tempat Yaumul Mahshar Di Padang Mahshar Itu Tempatnya Disana Rasul Pak Mengalangkung Sehingga Ke Indonesia Menurut gitu Tapi Rasul Gak lewat Tapi Rasul Begitu Lewat Ke Betul Maqdis Dan Ternyata Rasul Pun Pernah Ketika Isramira Beliau Itu Singgah Disana Makanya Itu Dialognya Disana Jadi Enteng Bapak Ibunya Orang Kamu Memahami Nah Oh Pangian Gini Nah Negara Nulaim Desebutkan Ku Nabi Jadi Senjata Yang Sangat Luar Biasa Lalu Kembali Kita Masuk Terminologi Yang Kedua Ustaz Nah Senanya Betul Karena Orang Isra Iliad Memiliki Karakter Lima Poin Yang Dihadis Atau Yang Disampaikan Di Dalam Al-Quran Tafsir Surat Al-Mutopipin Dan Al-Quran Surat Al-Anbiya Juga Hadis-hadis Rasulullah Ayah Lima Karakter Orang Yahudi Orang Orang Israel Anu Iyamah Mua Bisa Lengit Nepikan Kapo Kiamat Tah Nuyina Bu Tah Nuyina Jadi Jadi Nauan Karena Tidak Akan Hilang Tidak Akan Hilang Begitu Ya Tidak Akan Hilang Yang Pertama Apa Yang Pertama Salah Sifat Orang Yang Ataupun Orang Israel Lihat Adalah Apa Hidah Haddasa Kaddaba Waidah Waada Akhlapa Waidah Tumina Khona Itu yang Pertama Kata Rasulullah Ayatul Munafiki Salasun Kan Rasul Nyebatkan Ciri Munafik Tengkir Nunjuk Yahudi Tengkir Orang Bani Israel Cek Rasulullah Yang Apa Yahudi Kuma Cirina Ayatilu Cek Nabi Mata Orang Yahudi 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 Kenapa Kan itu Ya Pertama Pak Ida Haddasa Pakai Tasdid Kalau Ida Haddisa Lalu Kaddaba Pakai Tasdid Ini artinya Mubalaguh Bukan Sekedar Orang Ketika Dia Ditanya Lalu Dia Berbohong Bukan Begitu Bapak Namanya Dimana Etas Na Tikal Padahal Tidul Ngabohong Tapi Nuk Iyama Tidak Haddasa Tidak Ngabohong Najal Mamu Min Lam Ditanya Beda Jeng Anu Dilaku Kena Itu Berbeda Kenapa Karena Yang Ini Jadi Tabeat Jadi Karakter Kalau Ini Mungkin Karena Dibentuk Karena Suami Takut Contohnya Betul Suami Takut Ketika Ditanya Ibu Bapak Nama Tuang dimana Padahal di restoran Jadi gak jawab Di warung nasi Dia berbohong Tetapi tidak ada tasnid disana Karena sebetulnya membohongi Kalau Yahudi Kalau Israel Jadi gak bohong Apa yang dibohongkan oleh mereka Dia akan beriman Kepada Allah Tetapi ternyata Begitu disuruh oleh nabi-nabinya Ternyata mereka banyak yang menolak Cik Nabi Musa Bohong Kenapa? Karena orang-orang Apa bu? Orang-orang Israel Tidak terlalu percaya Terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Goib Dia percaya Gak aneh Kujurin siun Gitu Ya Ya aneh Kujurin siun Tapi terpercayakan Goib Mereka siun Model orang Kayak jelamat Terpercaya Kalau Tapi gila bu Siun ku jin Apa Nah Mereka itu begitu Dia akan beriman Katanya Hei Musa Saya akan beriman Kepada nabi Atau kepada Tuhanmu Hei Saya akan beriman Kepada Tuhanmu Begitu Ini Tuhan kita adalah Allah Dia langsung Meratakan Aku tidak mengimani Tuhanmu Karena berbeda dengan keyakinanku Tapi di nyewe mulai Haddasa Kadaba Itu sumbernya disana Bu Sumber nama Di nabi Musa Di nabi Isa Sumber nama Anuka dua Wa ida waada Akhlapa Dia apa? Dia di apa? Dia mengingkari janjinya Akar berjanji beriman Kepada nabi yang terakhir Saat di nabi Desebatkan Pak Orang-orang Israel Bakal iman Kan nabi itu terakhir Begitu ditanyakan Karena nanti akan nabi Adakan nabi yang terakhir Namanya Mimba Dismuhu Ahmad Begitu Toronjol Nabi Isanya sudah tidak ada Nabi Ibusanya sudah tidak ada Begitu ada nabi yang terakhir Muhammad Eh nah hasna tidiyo Arisu gante Lain tidiyo Ba abdu Marek Iman Teh Lamunti Golongan Nana Kan tadi Disebatkan Semua nabi dari Badi Israel Dia mengimani Begitu nabi terakhir Bukan dari Badi Israel Bukan dari Siti Syarah Tapi dari Siti Hajar Turunan Kadia Tuntunakumaha Dari sana Dia menolak Waidah Waada Akhlapa Padahal Payunan Musa Serang Payunan Nabi Isya Rek Iman Kan nabi Dutrahin Begitu nabi Dutrahin Lain Lain Tiga Saya akan beriman Kepada nabi Yang terakhir Katanya Ternyata tidak Padahal kan Pujaknya sama Dari nabi Ibrahim Ya Nah Berikan Kibu Ayah Anu Kadia Mati Siti Hajar Kadianya Kaditunak Nabi Muhammad Nuyamat Disisarah Kadianya Ban Isra'il Tak Seperti Lama itu Kini Nga Buh Nga Bohong Kalo Nuka Dua Kapa Ingar Kana Janji Insya Allah Sini Ibu Ditampi Begitu Tarojo Lain Dipi Kayang Nah Jadi Kadi Nabi Nah Jadi Kitu Tata Pak Nuka Tilu Waidah Tumina Khona Apa Tumina Khona Dia Dia itu apa Hyana terhadap kitabnya sendiri Di dalam kitabnya sudah diadak Atau sudah ada Sudah tertera Ten Commandement Sepuluh perintah Allah Tapi tidak diikuti semua perintahnya Tama Hadis Hadis Keren Rangkin Jelemak Isro Iliat Keren Rangkin Yahudi Nuh Et Tama Kenapa Kenapa Tidak bisa Seperti itu Taki Ciri Yahudi Ciri Isro Iliat Jadi Jadi Nga Bohong Karakter Seorang guru turunan Siti Hajar sobarun gitu mata nabi-nabi turunan Siti Hajar masalah labar turunan tidak pala linter nabi-nabi kakak supaya khasub Yahudi Yahudi mati ngali paling tapi mana menguasai no sabab nah daerah terus dipasihanku Allah lewina tetap nah gitu banget nge-neta gitu jadi jadi Yahudi mapap lamun orang ngobrol jen manena terus manina ngabohong salah orang nggak percaya itu nah sababnya manen nama dinutukan ngebohong we bisa ngebohong sakit tuh panghesena ngebohong diharapun anu nggak ngebohong model nyopet kacopet panas hese cepet yang nutur-nutur copet padahal copet apaleng kusiasnya babaturan paling hese tapi lembut nyopet lain kacopet babari nonsa banget ya apaleng manis ngecopet taetak hese nama ya makanya ibu bapak jangan ponis-ponis ya jadi lembut ayah budak ustad disoleh kan baik dong diomongkan ngayang ngomong wahe ya mah kita sudah sebut budak ustad itu kan baik aja lemaknya nih nah kurang masyok itu ibunya kenapa kan kanan itu siapa kemudian putra nabi-nabi tidak ada masalah kenapa kadang-kadang mabu ya pak kadang-kadang dari orang tua yang soleh melahirkan anak yang belum soleh dari orang tua yang tidak soleh melahirkan anak yang soleh tahu iklimah iklimah itu kan sahabat nabi itu siapa bapaknya Abu Jahal tapi iklimah tebakan nanti Abu Jahal mata ayah hadis an ikrimata radiyallahu'an itu itu Abu Jahal bapaknya itu kemudian ada lagi Khalid bin Walid itu Walid itu Walid bin Mugiro Walid bin Mugiroh itu adalah orang yang sangat benci kepada Rasul lamun ayah Rasul dimana diciduhan kuwalid tapi budaknya melapati Islam namun asal Khalid bin Walid Abu Lahab terang Abu Lahab ingat terang dimana ya Bu abu lahab itu punya anak namanya Darroh Darroh ini seorang perempuan yang dia ikut hijrah dari Makkah ke Madinah itu Darroh pesen dulu kalau mau hijrah kepada Rasul Ya Rasulullah katanya Darroh itu putra Abu Lahab istri Abu Lahab Amu Jamil dia kupur dia benci pada nabi Abu Lahabnya juga lebih benci tapi budaknya melapati Islam begitu dia hijrah ke Madinah dia pesen kepada Rasulullah Ya Rasulullah kau nanti kalau sholat jahar ya jangan baca surat al-lahab pesenlah kan nabi ngelamun sholat diditu bisa di jaharkan entong al-lahab nah kenapa kayak Darroh aku tidak akan sanggup untuk mendengar ayat itu karena aku akan bersamamu di surga sedangkan ayah ibuku sudah disana tuh sudah disampaikan ataupun dibunyakin di neraka tuh tinggalin matang ibu gue bapak tuh disini ayah ustadz diludapkan baik tuh udah jelamah jadi kabahayang ustadz itu kudu ulak kudu sampurna weh kini dalam hal bisa sampurna tuh itu sini segitu usad senanya nah jeng istrinya senang bunyik itu ah tuh ken baik kenapa itu besar wajah lemah tuh dah harna sanggup usadz ke urah mas juga nanti ulah ulah jelamat deh jadi kalau ada orang yang baik itu seperti jangan salah ini jangan seperti itu jangan terlalu apa jangan jangan terlalu ideal kenapa ada jami maya weh kakurangan ya cimkuri nge komo kajamah ah biasa weh usadznya hapunten ibu tena asasilir kakirangan ken bah ibu meningkene ngaku daripada gak bohong hehehehe banyak meningkene ngaku daripada gak bohong nah begitu jadi begitu ini ciri yang pertama ya ciri yang pertama jadi karakter membohong itu sudah sipatun rosihotun ah didinya begitu weh gak bohong telin kusirin emang ngesepagawehan yang kedua yahud ataupun karakter istri uliat kalau dia berbicara Tuhan berbicara agama berbicara Allah dia itu mengelak namun ngobrol-ngobrol pangeran haliman pak kita harus bersabar ya karena ini ujian dari Allah mau meresapun orang yahudimah karena salah orang yahudimah orang israel yang terasa pun ngobrol gitu teh enteng enteng hubung-hubungkan dengan pangeran enteng kenapa karena paling tidak senang mereka kalau sudah berbicara satu panget Tuhan yang kedua jibril itu paling benci tuh Pak lihat al-bakor sebala dua makan aduan lu jibril kenapa karena musuh mereka kalau orang kudang ngobrol jibril kudang ngobrol jibril ini orang-orang israel itu gak senang gitu ya gak senang gitu tapi kalau ngomong-ngobrol Allah itu teh bapak sok senang libatkin Allah dina usaha teh ah sin Allah Allah nah on tinggal itu Tuhan untuk percaya ke Allah kebala lenghat teh jadi kita juga yaudis tujuh gitu sok libatkin Allah tapi ayah bunuh ngali si buddha kurang aa sok pasrahkin ke Allah kurang te-i te ujian ti Allah 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 ah ya nukitu Pak dia tidak mau ketika dihubungkan dengan Tuhan salah satu karakter isroiliat adalah apa itu dia tidak senang kalau berbicara agama dia tidak senang berbicara Tuhan ya ada dialog seorang kiai dengan seorang profesor ahli forensik dia prop katanya engkau sudah beberapa kali membikin sebuah pencangkokan cangkok jantung cangkok ginjal cangkok ini iya katanya dulu orang tidak percaya bahwa ternyata organ tubuh bisa dicangkok tapi sekarang 25 tahun saya mengguluti katanya ternyata ginjal pun bisa dicangkok jantung juga bisa dicangkok lalu kemudian kata kiai kira-kira katanya bisa enggak mencangkok otak ngahuleng profesor ngahuleng ku kiai ditanya gitu semua organ tubuh manusia bisa dicangkok dipindahkan kepada orang yang membutuhkan tapi saya minta profesor bisa enggak mencangkok otak jawabannya apa otak itu jangan gak dicangkok ketika terjadi pendarahan pun semua ahli tidak akan sanggup untuk menghentikan pendarahan itu itu jawabannya itu dialog dalam sebuah buku seorang kiai dengan seorang profesor jadi 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 karena bisa nyangkok otaknya ayah profesor maut lebar elmunaloba lebar elmunaloba pinter orang pindahkan itu kan tukang beca nah jadi tukang beca itu jadi pinter tukang beca itu jadi segala bisa dan dicangkok otak oh gak bisa katanya Pak Ustadz Pak kiai tidak bisa gak bisa saya juga ahli mencangkok saya tidak sanggup untuk itu dan saya pun kalau ingin mencangkok harus izin dulu itu pun bukan karena kita dicangkokkan tetapi karena dia sudah wasiat dulu kayak elamun bapak maut kayak senaginya nakasih makan eh tak kayak gitu lainnya aja dan aja masihin dosa pansau rasulullah tidak boleh menyakiti mayit itu saya tahu itu tapi kalau ada yang wasiat gimana ya saya kasihkan saja udah ibu pun tanya bisa ibu gitunya tinggal bisa laki saya masalah gitu ibu bisa bapak bisa mamah tihilah maut gajah mamah hadeknya sok kira bapak gue gajah sok di ayat tenang nukitu bu ayatnya ayat nukitu dan seksalah kina teh nuhun atumah bapak jadjad deh tapi kan organ-organ tertentu kalau ya wawosnya tetiasa dicangkok hehehe ini ya gimana senaker bapak weh senang nukitu mamah gak rapih kayaknya bapak mante tayu senang nukitu cangkokkan mau habisan wajah tamah kenapa? nah itu pak tinggal naun anudinamastaka tihah tiasa dicangkokkan kalaupun ada tetapi hanya mata mungkinkan itu yang lain gak bisa sakitu pak orang-orang yang menyebutkan terpercaya ke aloh ya tah orang-orang isroidiyat mah mengobrol-ngobrol aloh teh tihah ya sakitu pak ya gitu kemudian yang ketiga ya nih yang ketiga kenapa? yang ketiga mereka itu adalah apa? selalu ingin milik orang lain pindah kepada dirinya itu karakter itu jadi namun itu boga ayang pindah kamaneh tihah isroliyat mah gitu ya nah sinasih itu boga ayang pindah tihah tihah hasud tihah mimi tihah karena ya dina ya dina hadiskursi peperangan itu muncul karena hasud kan dina hasud kenapa? dia tidak senang milik orang lain dan tadi nanti iya tihah kibu caritaan mah ya iya nuju nuju tipayun seorang guru laman hayang apa? senanya carita isroiliyat senakitunya carita dongeng nah yahudi menang tanah tihah kiri ete tihah seperti jelema namu udah enteng tihah pak nuju mas andren ke guru di teranggan gitu nyakah arti ayin nama ete tihah namu manihna tihah boga imah nyakanu boga imah tihah minta manawi sina abdi tihah ayah nungarorokan iya tihah kaditu kadil abdi tihah sina tihah gaduh tempat manawi bapak ibu sina gaduh weh sina kamar sialit kango abdi weh jengpun bojo kitu memiti nama cek nungboga imah tihah kieh nyatu sina ayah itu sina ayah gudang di pengker jung sina dua katilu sina soko yatu ango hari betah mah di dieh kitu memiti nama akhirnya akhirnya sih gubang nuetete ditempati kusiii the takutamunu iute akhirnya aku maha orang hanta heheheh hee eh suami isi panit ta orokan ngelobaan purojol urok purojol urok kandiri ngobrol jengpun ga imah te manawi bapak abdi tihah sinanya da' kamar tihah cekap da'abdi gaduh orok manawi tihah sinanya nungaren ngeng jeng kamar sina kurang dame ken iya weh sinapanto kadinya ngaung abulubus Ngerah naon Gimana ayah tamu kabri Tengah ganggu ke bapak Gitu Oh gitu Sena cek nomboga imah Teda bagir Nomboga imah na bagir Nyatuh Yusmangah Atuh Lari kitu Madabri gini ngari Sena karunya Atuh budak Gular goler Dimana wai Sena Ayana gudang Letik Sok atuh sena Bia Ngin we Sena Sena Iya naon Iya sena pantok Kerlebet Kanu kamar gigirun Tosya di dama Kamar Bunya Jadi ayah dua ruangan Ah sena Tudah iya Di kamar ke Masih kene Kepantau hungku Makirang saya Kuma sena Ayin ama Urang iya we Sena Anon Tutup na te Urang Brang belas ke Ngarah abdi Radalaga Gitu Cek nomboga imah Te Asok atuh sena Asasok tuman inah We Senanya Ngane na te Bari Bari non Bari ngebon Bari ngurus sawah Bari iya bunya Tinggal ngurus Panggepelken imah Kitu Mimiti na te Lila-lila Nyebetahen Orokan De itah Hehehe 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 Kan dia tinggal obaan Arrokannya terus Nyebetahen Orokan De ibu dakde Jadi tinggal obaan Ngobroli Dih Ngobroga imah Tadi nama Ngan lima Ngan lima Persen Gudang hungkul Ngan gudang hungkul Lima persen Ayin ama Tosnamian Nus Tidupuluh Nyebetahen Bapak Sengabi Tegi Ngan Orang kali Tengah Ngan Nguye Ngesrek Kaluar Nguye Nguye Ngaragengan Kumah Ngaragengan 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 Nah Kenapa Maaf ini Karena Israel ini Tidak memperkla Atau tidak Bikin undang-undang Tentang KB Tidak Justru mereka Harus banyak anak Begitu Ngu orang Dicarek Tongloba Budak Itu Eta habisnya tinggal gudang itu Sina be aku mani itu kumaha bongana Sena seret-seret lainnya tinggal 15% di ngobrol imak te 85% di cokot kuno etatea tamu tea Pogu atuh siga numanehna rek dijual kama mana ya udah siga numanehna ya iu tinggal hiji di sisi-sisi goa nang goa teh ini dinyatnya ayah pare ayah Sagalai para buti teka baru dipertahankan kuno boga imak nonton iya senah iya maksudnya kamar abdi ilmas nantong iya mah jengi dia disini sok nyimpenan iya nyimpenan iya nah iya itu jadi rame teh nomor gina itu sagu dasa gedei saguah gedei bahasa kolot bahwa itu gua hiji deh nanti gua teh sagalaya sakitu Hai ngepikin kaya musholat dipake sholat sakitulah apa gampang nama tahi itu nyeret deras sangkan goa nuyo di benang deh gitu kumaha caranya ini kan mempertahankan supaya tidak apa teh itu kan wabdi tadi nage panahnya dinakurana itu usah dan rangkin dinakurana albaqoro nangkapungkur kiai ngobrol kena gitu asal gampang kadi apaan nateh daripada daya ayatnya dibacakin 15 ayat mah ngadol ngeharum kan ada di contohan gua mababari jadi jauh gitu oh gitu tak ite kermertahan kini iya dah iya tenu abdi gitu dah abdi ga apa lih surat nah ayah bahwa teka dia teku kulunuan iya teh teboga tempat kan mana inna numentaka abdi teh iya teh sana nah jadi iya adi nukil iya teh tuh gitu nyamulah iya teh buritna ditemakan cucungguk ditemakan ini pikirin kasef sadayana iya teh bu nujunya rumput anuboga imah teh nujunya rumput tahi iya teh gitu ya kenapa karena mereka ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain kartu saya ini nama ada gambilnya karakter ya teh can benang gua jadi memuah itu pak terus we sabab non sabab anuboga imah neneng sagara di gua ngeta nah tuh gua ada banyak bahasa indonesiana gua ada bahasa lama gua ngarana teh ya taduka ada bahasa indonesiana tenau nateh pokoknya nundi ujurah bumi so kayak nyimpen bahpare beas didarinya itu itu kadang-kadang nyimpen emas kapung kurma di talian karena kanyut kunang tuh ngaran lagi kanyut kunang disimpen ya tadi dirinya tetap dikonsi ini tadi kita udah diselapkan itu dikitunya kuawi tapi besok dijaga di pelongan ntar teh unga bu gugah bobo pelong gugah bobo pelong gitu ya teh teh kartu enak kusimkuring teh oh jadi iya teh tamu anu hang hayang mengambil semua ntar dinamanin nanamu kusabab ngesengalegaan jadi wesigan umanina kan enak gitu itu pak nyari usna teh nyari usna teh nyari usna teh nyari usna teh ke helas udah ablinu penganutin helalimah di dia begitu mulai ke panggihain namanya ke orangnya oh gitu cing minimal orang banyak tengah doa agennya kanurek mempertahankan haknak sakit tuh wek enteng sakit tuh wek ibu kira-kira bapak kira-kira langun ia diusir di dia tatangga reknari mamua tongkasilenan tatangga deh kurunan narima ayena tatangana seharian iya teh no sabab nah karena iya kamana iya sena namun diusir teh kamarana kuduna tadi dirawuk kudatangga kadir kadir ada apa kau lagi anjing di nomboga imah tuh akhirnya seharian dan uya jadi interogasi kadir santong ngulungan iya sena nonton anboga imah tereka luar irek diusir no sama awas namun ngulungan sena dibom ku kaula gitu kena ya teh dongeng nateh gitu akhirnya gimana ya udah begini bu udah begini tapi Insyaallah kita doakan makanya sekarang apa para ulapa para ulama sudah menganjurkan boleh kita untuk kunut Najilah begitu kan boleh untuk kunut Najilah dengan kondisi yang sedang kritis luar biasa Bapak Ibu kunut Najilah dan di kunut Najilah itu tiap sholat tidak satu waktu saja duhur asar magrib isya subuh sadayana sholat apa ngangih kunut sadayana membandingkan dengan kunut punya kemudian dalam kunut Najilah itu bangkit dari ruku berdoa mengkatangan begitu aja tiap sholat ini tiap sholat karena kunut Najilah itu tiap sholat bukan satu kali bukan satu waktu lima waktu dan resul melakukan satu bulan pada waktu itu kita berdoa kepada Allah Allahumma anji ya Allah tolong kuatkan nah begitu kan ya Allah kuatkan ya Allah saja tolong begitu kita berdoa kepada Allah kaya ya tenuker mempertahankan gengoah nanti ngasak itu deh ya Allah baturi ya teh iwati doa tiurahnya taitah hiji tim seberi ji tilutah karakter orang gitu nukatilu karakter mereka itu adalah apa wailulil mutafbibin alladina idatalu ala nasi yastau pun karakter orang Isra Iliad itu kalau dia membeli ingin dilebihkan kalau menjual dikurangan matang bawa di bengharnya bawa di benghara tinggalin non sabab na mun muli manih namah yang dilawihkan lamun ngajual dikurangan wailul mutafbibin makanya nanti surat al-mutafbibin itu sedang menerangkan karakter itu wailulik wailul aladina yukad dibu nabi yaumidin itu kan ada mereka berdusta curang non melisok habenwe yang ditamahan ada ngajualnya dikurangan nyapuk bawa di benghara tuh nanget-nyap itu ya urang terjumpa di sio kurang ikanung gitu ya ibu kira ibu ngasaan ngasaan peyem habenwe diasaan nyesapa rapat nanya man iya sabara peyem 18 ribu asin ngasih 10 ribu pagi ngasih ngasaan siapa rapat ini ngasih di dia gapak terus siapa rapat ngasih atu ibu kumah asin mau jadi suga 10 ribu coba gereta ngasih karena patuangan geranya siapa rapat nyebutkan terjadi nyesen menawi 10 ribu sena hari 18 ribu maha wistin pada milarian dinusane ini saya tayau di data ada ngasaan di dia ada mereka batur Nah gitu edadepa jadi uang dunggikan ke ayah sifat nanti Ula uang lomontos ngasaan cek Nabi wajan aku du melik wajan aku du melik nah sababnya karena anda sudah menerima kenimati apa yang sudah ada bukan milik anda tadinya begitu yang maha bener di asyaan begitu pada kita bu pun ternyai sokaya ginian ibu-ibu dari bapak-bapak ada tarabalanya mereduh tunggul bapak-bapak ginian urang teh dikilo man iya saya atos nah atos busa kilo mungunya senang tak nyuken tamihnanya ngarau ngarau nantilin karena kilion di asukkan karena keresek panggitu kitu kete-kete mengisinya tamihna besarnya asukkan karena keresek kurang dalam di asukkan karena kilion bisi lewi nang pinter si ibu-ibu ya teh ngasukkan nana lewi nantilkan keresek eh tak begitu tah yahudi teh gitu mun mun barang beli teh jadi gitu eh asan teh jadi melih kaditu lamun melih benar kilonan nama ngan nyukot asana nyukot lewi nantil di asukkan karena karung gitu asa urang teh itunya munasya udang asa urang-urang gitu diurang soka raya kan nukitu pada usad dagang usad dagang kemudian ibu ya usad sabarah iya ah ibu sengte 20 ribu ah tuh usad sinanya ibu nawis coba ka usad lain merek dagang wai ditawar beraka usad mah ya adika batur gini pengen ka era batur mah wani kira pak barang yang sudah tidak bisa dibeli tidak boleh dikembalikan coba itu dari mana itu itu kan teori itu kan dari mana itu dari sana orang Yahudi tidak udah seneng kalau barang sudah transaksi nggak boleh Hai urang makan bayar itu cocok macet nabi balik kendei wai tuh ya jadi sok dipraktekan sebatal masa di dinteng gitu ada teh harta sebuahnya namanya banyak urang ngapubur ngasaan hula ngapubur ngasaan hula seneng begitu beres atau sebuah mohon seneng ciyoste atus da warga menerima kasih melep jual latihan ini bapak teni hayang sama nyeu gemakkin nunggunga tetap pemajikan nana dibawa kalestoran seumur rumah tangan jangan pernah dahari restoran Hai tonton kusah laki nanti Hew som tinggal itu wangan lagi mendinga berebet namanya segala ayamun bapak dan unzena didoakan ku mamahnya sok tahu saya tetapi selesai tak tanya-sela sabar hargana Bapak mampus belian untuk mentong harus gini Neng nah hidup ia sob kaki sabar 48.000 Pak 48.000 Tung senang mahal ini banyaknya harinya nilabakar sabar haa ini lama senayima Alhamdulillah muntilu puluh ribu bapak nanti lu puluh ribu ngaji nya 20.000 hijin asmenin lebar gitu terus di papai tinggal nanyakin tahu goreng tahu itu kan udah nanti papai sadaian ada 18 sumpah deh tinggal dapet aritahu sabar haa nih aritahu sabar haa yaitu hijinah munceng aritahu maa yaitu lima ribuan cek bela bapak yang lima ribu tahu merah mahasinah dibuat di masa bungkus gitu cinta-cinta tanya kena jadi atari lalap jenis sama aku maha kita harusnya lalap jenis sambal neng hari lalap jenis sama-sama ya mama ngawetri jenis gratis sarang pami bapak badai tuang di dia maju ibu cek bela kena te nyesi jenis gratis sama ya hudita gitu matit namun merek kabatur yahudim yahudimah matit namun mereka batur si ganunya nawaran tapi matit dipelongi si nyokotmu mahal udah ngilamun mau baturan ayo ayo makan sama saya ya saya yang teraktir ngangkiwe apa-apa sih ya dipelongin bikin kayak kayak ngertes tuh gitu saya udita gitu pak lamun merek barang berete ditataan lah kemangineteh gitu oke dong tungna kuma mananu gratis kumanehna ta etta isroiliat lain-lain lain ya banderangin isroiliat gitu jadi ibu kita curang yah kemudian yang kelima ya no terakhir orang yahudi isroiliat tidak senang orang bahagia tidak senang matak manih nama te apal budak anu di tema awewe anu dibunuh te apa kenapa karena dia tidak ingin kebahagiaan ada di orang lain yang penting dia sendiri yang bahagia pun tentu dari lima ini maaf hadis riwayat imam ibnu ataupun kehadis riwayat imam atir midi ternyata lo bakasien dina hirupna nyagekiwe tapi hirupna malobakasien sebetulnya masirinan sirenan di laman nukir ma karena dina otakna lain Allah dina otakna benda orang yang di otaknya benda sebetulnya dia sebat takut makanya sekarang banyak yang dia berontak ke pimpinannya karena dia takut untuk menghadapi pimpinan hari orang islam mama lamun mawad gesahid di jamin surga matak gede kawani ima desa harir sebatul nama makanya dia mencari cara agar untuk menghilangkan ketakutannya dengan cara-cara yang diluar nalar walaupun tidak diizinkan bukan oleh negatup oleh PBB anger we non sabab na nu penting madirina salamat dan lo bakasien hirupna lo bakasien lo bakasien matak cek nabi kia gini kan lamun ayah abdulillah bin salam dedengkot yahudi dedengkot israel kata rasulullah anda jangan takut dan tidak perlu pakai dalil non sabab na bawa logika we abdulillah bin salam akhirnya abdulillah bin salam masuk islam padahal dia adalah dedengkot yahudi ku nabi dicanak dialog naun lo bakasien begitu matak lamun jari hirup dina pikirana dunia hirup na bakal lo bakasien sakitu tapi lamun urang hirup ngalibatgen Allah hirup na bakal tenang dimana waikitu tah ibu sakitu yah pak ayah namah aladakarto sakit nah ayah itu cingja lalabet waikitu muka doa kumah aduh ya urang nga doa ke Allah mudah mudahan ku Allah di non ku Allah dikengengket lah hawa tos tos capek lam nyungunkan ke Allah sadayana mudah mudahan bapak ibu ayu dijabah ku Allah doa nanya walaupun kita tidak tahu doa siapa yang akan dijabah tapi saya berharap nanti materi ini untuk menjawab sebuah persoalan dan kegalauan dalam perspektif ilmu jiwa nah abad yahudi jeng israel tegituwai dah gitu karakternya ngepiken kairah hage muangena lamun batul maju sakituwai mudah mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi untuk kita minimal kalau kita tidak sampai kesana kita pun ikut andil berdoa dan kontribusi rezeki kita untuk mereka oke ngepami ayah anunya rumah minta nyungken sumbangannya ngepik 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 dan baik silahkan demi kebaikan dan mudah mudah darah mereka dengan darah kita nyambung nanti dia umul kiamah saya kira itu aja bapak ibu haturnuhun saya dayana ngepik digampil Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati